Hai Sobat KJR Sydney, kembali lagi bersama saya, Dudayev di acara Masak-masak KJR Sydney. Nah, acara ini seperti yang kita tahu bertujuan untuk mempromosikan bumbu dan bahan dari Indonesia, mempromosikan chef dan restoran Indonesia yang berada di Australia, dan juga untuk mencari resep makanan yang bisa kita coba di rumah dalam rangka stay at home untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Nah, pada kali ini restoran yang akan kami lihat adalah The Sambal dengan chefnya Chef Ferry Tsai. Nah, Chef Ferry Tsai ini nanti akan menimbulkan cara membuat gulai ayam khas The Sambal. Nah, langsung aja kita nggak usah tunggu lagi. Yuk ikuti kita untuk ketemu Chef Ferry Tsai. Mari! Halo, saya Ferry dari The Sambal, di Siti dengan alamat 432, KEN-SRI. The Sambal juga part of IRA, Indonesian Restaurant Association. Bagi restoran di Indonesia yang mau berjoin dengan IRA, silakan klik di website di bawah ini. Hari ini saya mau masak gulai ayam. Dengan bumbu-bumbunya, bumbu paket gulai dari bambu, ayam, satu ayam dipotong kecil, coconut cream pakai karam, nangka green jackfruit, kengkeh, sarenis, cinnamon stick, garam, gula, pakai kaldu ayam. Saya mulai masaknya, masukkan ke kaldu ayamnya. Saya pakai kaldu ayam, biar makanannya lebih gurih. Buat satu whole chicken, saya pakai dua paket bumbu gulai, biar rasanya lebih mantep. Ini gulainya diaduk pakai whisk, biar nggak muntah. Ini kenapa saya pakai bumbu gulai bambu? Karena kalau mau rasa yang autentik dari Indonesia, harus pakai bahan dari Indonesia. Ini cinnamon sticknya dimasukkan, enis. Ini juga ada cengkeh. Atau di sini liangnya klof. Ini jangan dimasukkan tepatnya kan, kalau nggak bumbunya terlalu strong. Baik sekitar lima aja. Masukkan garam. Gula. Karah atau coconut cream. Karahnya kira-kira sekitar 200 ml aja ya. Kalau udah boil, ini langsung masukkan ayamnya. Kenapa saya masukkan karah duluan? Karena kalau masukkan karah, dari awal ini beningnya, daging ayamnya bakal lebih empuk. Bumbu gulai bambu gulai, kalian tidak suka dengan ayam. Daging ayam bisa pakai daging sapi. Tapi daging sapinya, cara masanya agak berbeda. Harus direbus dulu sampai empuk. Lalu metodenya itu bakal sama dengan masak kule ayam. Kalau masak begini sama dagingnya, jadi dagingnya bakal lebih aloh. Kalau dia agak mendidih, ini dikecilin apinya, kalau di simmer sekitar lima menit. Dan setelah itu, kita campurin angkanya. Ini dimasak kira-kira sekitar 10 menit lagi. Lalu setelah itu dimatikan, udah didiapin. Kalau udah mau makan, jangan disurping ke dalam mangkok. Ini ada satu tips lagi. Kalau buat orang yang suka masak ayam kuning, atau yang dirumpus ayamnya, buat digoreng. Ini ada satu tips yang paling bagus, dicampurin dengan coconut water. Dagingnya lebih umpuk. Setelah mendidih 10 menit, disimu 10 menit. Ini yang kita bisa cek dengan aromanya. Coba dihirung. Ini udah cukup wangi. Kalau mau dicek dagingnya, kalau udah mentah atau belum, bisa dikeluarin salah satunya. Paling gampang dicek itu bagian dadanya. Karena ukurannya juga lebih gede. Ini kewarnaannya udah putih semua. Berarti ini udah maten. Sekarang kita udah bisa start sepin gulanya ya. Saya langsung serving. Ambil beberapa para daging ayamnya juga. Lalu beberapa cabai buat saya nambah warna yang lebih bagus. Terus gulanya ayam dengan membuang bambu. Nah, gimana sobat? Mudah kan untuk membuat gulanya ayamnya? Tentunya bisa dicoba di rumah. Dan juga bahan-bahannya itu bisa ditemukan di supermarket manapun. Bahan-bahan di Indonesia yang tentunya rasanya akan lebih akurat. Seperti masalah-masalah yang dibuat pada Indonesia. Nah, juga apapun makanannya yang minum ayamnya ayamnya. Di depan saya sudah disediakan makanannya. Sebelum saya tutup nih, saya mau bilang terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media KJR Sidney. Di Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. At KJR Sidney. Nah, sekarang waktu saya menyatap makanannya sudah disediakan. Dadah, sampai jumpa pada ayamnya selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax